Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa, Pia Tahunan News hadir menjumpai Anda di edisi kali ini bersama saya, Wahyu Nisi Sejumlah informasi terkiri dan teraktual seputar pengadaan agama Tahunan akan kami sajikan untuk Anda Berikut berita utama Pemirsa menyambut Senin pagi dalam memudahkan masyarakat pencari keadilan Untuk mendapatkan pelayanan dan informasi pengadilan, pengadaan agama Tahunan meluncurkan inovasi terbaru bernama meditasi atau media konsultasi online Dalam acara launching inovasi meditasi online yang bertempat di ruang pelayanan terpadu satu pintu pengadaan agama Tahunan Ketua Pengadaan Agama Tahunan Fahri Saifuddin SHIMH dalam sambutannya mengapresiasi atas inovasi-inovasi yang telah diwujudkan Dan berterima kasih kepada seluruh pegawai atas kreativitas dan kekompakan yang telah dilakukan Mengakhiri sambutan dengan doa bersama Cara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pita oleh Ketua Pengadilan Agama Tahunan beserta wafil Ketua Pengadilan Agama Tahunan Serta disaksikan seluruh pegawai pengadilan agama Tahunan dan disambung dengan Yel-Yel Pengadilan Agama Tahunan sebagai penyemangat hadirnya inovasi pelayanan Meditasi online atau media konsultasi online merupakan suatu media konsultasi secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp Baik WhatsApp call maupun WhatsApp video call yang tersedia pada jam pelayanan kantor pengadilan agama Tahunan Yaitu pukul 8 sampai dengan 16.30 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis Dan pukul 8 sampai dengan 17 untuk hari Jumat Layanan yang diberikan oleh meditasi online adalah informasi mengenai prosedur berperkara, persyaratan perkara, jumlah biaya perkara, jadwal sidang, waktu pengambilan penetapan atau putusan, waktu pengambilan akta cerai, dan informasi lainnya mengenai pengadilan agama Tahunan Ketua Pengadilan Agama Tahunan Fahri Saifuddin SHIMH melakukan koordinasi tindak lanjut perjanjian kerjasama antara pengadilan agama Tahunan dengan kantor ATRBPN Kabupaten Kepulauan Sangiha secara langsung di kantor wilayah ATRBPN Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Manado Ketua Pengadilan Agama Tahunan Fahri Saifuddin SHIMH Ketua Pengadilan Agama Tahunan yang baru saja tiba dari Tahunan langsung bersiap dan bergerak menuju kantor ATRBPN Provinsi Sulawesi Utara pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah Saat tiba di lokasi, Ketua Pengadilan Agama Tahunan langsung diarahkan oleh petugas yang berjaga bertemu pejabat yang berwenang Pada saat koordinasi berlangsung, Ketua Pengadilan Agama Tahunan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan ke kantor ATRBPN Provinsi Sulawesi Utara untuk menindak lanjuti draft perjanjian kerjasama yang telah diajukan ke kantor ATRBPN Kabupaten Kepulauan Sangiha Ketua Pengadilan Agama Tahunan mengatakan bahwa perjanjian kerjasama dengan pihak ATRBPN Kabupaten Kepulauan Sangiha harus segera diselesaikan karena banyaknya potensi perkara-perkara waris yang akan terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangiha Dari hasil koordinasi dan diskusi tersebut, didapatkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu dilakukan dan diproses oleh pihak ATRBPN maupun pihak Pengadilan Agama Tahunan mengenai substansi dan perbaikan draft perjanjian kerjasama guna menyukseskan perjanjian kerjasama untuk mendukung kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pihak-pihak atau masyarakat yang mempunyai perkara Kita beralih ke informasi lain Pemirsa Pengadilan Tinggi Agama Manado mengadakan rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Pengadilan Agama Sewilaya yang berlangsung selama dua hari sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 di Hotel Grand Wyss Manado Didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Jajaran Hakim Tinggi, Panitra Sekretaris, serta Pejabat Struktural maupun Funksional Pengadilan Tinggi Agama Manado Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Dr. Randes Haji, Iskander Pekutungan MH membuka rapat koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado mengatakan bahwa rekor yang diselenggarakan merupakan forum diskusi bersama dalam memecahkan masalah-masalah teknis justisial administrasi kepenitraan dan administrasi kesekretariatan yang terjadi di setiap pengadilan agama tingkat 1 sewilayah Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi daftar inventaris masalah yang terjadi pada pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengadilan Agama Manado, Dr. H. Barmawi, MH Rapat koordinasi dimulai dengan permasalah teknis justisial, dilanjut dengan permasalah administrasi kepenitraan dan kesekretariatan Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat pertama di wilayah pengadilan tinggi agama Manado ini diakhiri pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah Keesokan harinya setelah pembacaan hasil rapat koordinasi ketua kegiatan rapat koordinasi Dr. Randes Faisal Kamil SHMH dalam sambutannya mengatakan bahwa Rapat koordinasi yang terselenggara merupakan rapat yang terbatas namun dapat berjalan dengan baik dikarenakan antusias para peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan Sambutan dilanjutkan oleh ketua pengadilan tinggi agama Manado yang berharap agar pengadilan agama tingkat pertama sewilayah pengadilan tinggi agama Manado tetap bersemangat, bekerja keras, dan berkinerja luar biasa Ketua pengadilan tinggi agama Manado juga memberikan semangat kepada pengadilan agama Tondano, pengadilan agama Manado, dan pengadilan agama Bitung yang berjuang menuju zona integritas wilayah bebas korupsi agar dapat tercapai Serta memberi semangat pengadilan agama sewilayah untuk meningkatkan publikasi kepada masyarakat Di tengah sambutan, pengadilan agama Tahuna yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut diberikan apresiasi oleh ketua pengadilan tinggi agama Manado Karena telah berinovasi dengan baik dalam pelayanan maupun dalam publikasi kegiatan serta kinerja kepada masyarakat Kegiatan diakhiri pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dengan foto bersama antar seluruh peserta beserta ketua Wakil ketua dan hakim tinggi pengadilan tinggi agama Manado dilanjut dengan makan bersama Pemirsa, kami akan menayangkan beberapa berita yang terjadi selama sepekan ini di pengadilan agama Tahuna dalam Flash News Berikut beritanya Ketua pengadilan agama Tahuna Fahri Saifuddin SHIMH memberikan briefing pagi kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di ruang pelayanan pengadilan agama Tahuna Ketua pengadilan agama Tahuna memberikan arahan bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan prima serta memberikan motivasi untuk memberikan semangat petugas PTSP dalam melayani pihak Selopas apel pagi, Ketua pengadilan agama Tahuna mengadakan morning briefing untuk seluruh pegawai pengadilan agama Tahuna di ruang tunggu sidang pengadilan agama Tahuna Briefing ini dilakukan untuk berkoordinasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan ke depan dan hasil atau berita dari rapat koordinasi dengan pengadilan tinggi agama Manado Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pekan kali ini Saya, Wahyu Ningsi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih